Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai serialnya dari Oshinoku Dan kali ini tuh mengenai masa lalu dari si dokter guru Ya, sedikit informasi mengenai masa kecilnya dari si dokter guru itu sendiri Yang kini sudah menjelma menjadi si Aqua ya, si anak idol gitu So, jadi video kali ini tuh bakalan mengandung spoiler Dan jika kalian tidak keberatan, yuk mari kita coba bahas Nah, Amemiya Guru lahir di kota Takachiho Oh ya, untuk nama keluarganya sendiri yang Amemiya itu sendiri tuh baru diperkenalkan Ataupun diberitahu pada chapter ke-75 dari adaptasi manganya Namun pada adaptasi untuk animenya sendiri tuh udah dikasih tau pada episode pertamanya itu sendiri Nah, singkat cerita, dokter guru terlahir dari seorang ibu yang menyembunyikan kehamilannya Entah itu karena kehamilannya itu di luar nikah Yang tidak direstui oleh kedua orang tuanya Yang membuat ibu guru ini tuh tidak mau memberikan informasi mengenai sang ayah dari anak tersebut Ataupun anak yang ia kandung kepada orang tuanya Dalam artian adalah kakek dan neneknya sih dokter guru itu sendiri Yang mana saat ibunya dokter guru ini tuh melahirkan dokter guru gitu kan Ibunya itu mengalami pendarahan hebat gitu kan Yang membuatnya itu meninggal setelah melahirkan dokter guru Dan mulai saat itu dokter guru kecil hidup bersama dengan neneknya di sebuah rumah Tanpa tahu siapa ayah kandungnya itu sendiri gitu Ya, walaupun dokter guru kecil bersama dengan neneknya itu hidup dengan sangat tentram dan nyaman banget Namun kenyataannya dokter guru kecil itu sangat membenci dirinya sendiri ya Yang mana dia itu berpikir bahwa dia adalah penyebab dari kematian ibunya Ya, ibunya itu meninggal akibat melahirkan dirinya gitu kan Jadi dia tuh kayak merasa punya dosa sendiri terhadap dirinya dan juga ibunya gitu Dan sejak saat itu dokter guru muda memutuskan untuk menjadi seorang dokter persalinan Untuk bisa menolong lebih banyak perempuan hamil gitu kan Agar bisa melahirkan dengan selamat dan aman gitu kan Baik itu untuk si bayi ataupun untuk si ibunya itu sendiri gitu Nah, hal ini tuh dokter guru lakukan untuk menembus dosa-dosanya di masa lalu Atau lebih tepatnya itu untuk menembus dosanya Karena menyebabkan ibunya itu meninggal saat melahirkan dia gitu kan Walaupun dia tuh saat itu kan nggak tahu apa-apa gitu kan Ya, karena hal tersebutlah dokter guru mendedikasikan hidupnya Untuk bisa menjadi seorang dokter persalinan dan membantu rumah sakit yang ada di daerahnya gitu kan Di kota Takachihu itu sendiri gitu Walaupun sebenarnya dokter guru itu memiliki cita-cita untuk menjadi seorang dokter beda Namun dia itu lebih memilih untuk menjadi dokter kandungan atas trauma masa lalunya Bahkan ketika menjadi seorang dokter sekalipun ada masa-masa dimana dia itu juga nggak bisa berbuat apa-apa gitu kan Ya, bagaimanapun juga seorang dokter hanyalah manusia yang hanya bisa berusaha aja gitu kan Dan perihal takdir itu hal yang diluar jangkauan mereka gitu Seperti kasus kematiannya dari Sarina yang membuat dokter guru itu merasa terkukul banget gitu kan Karena pada saat kematiannya si Sarina, dia itu tidak bisa ditemani sama kedua orang tuanya Dan itu membuat traumanya dari dokter guru ini itu semakin bertambah gitu kan Nah, kisah masa lalu dari dokter guru ini itu sendiri bisa kalian baca pada chapter ke-75 dari adaptasi manganya itu sendiri Dan seperti itulah kira-kira gambaran singkat mengenai masa lalu dari dokter guru yang ternyata juga anak haram gitu kan Dan alasan ia sangat bahagia ketika memiliki keluarga baru di kehidupannya yang keduanya yaitu si Ai juga dan Ruby juga gitu kan Meskipun dia harus merasakan kehilangan untuk kedua kalinya Dan ya itu sajalah dulu mengenai masa lalu dari dokter guru Dan kalau ada yang kurang dan keliru kalian bisa tambahin di kolom komentar siapa tau menarik Dan seperti biasa jangan lupa bernafas Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!